Nah kita akan langsung diarahkan ke kasir BGB tanpa harus mengantri Beberapa orang yang mengantri Cuma Saya yakin saya pasti lebih cepat Oke halo brother, halo semuanya Jumpa lagi dengan saya di Barakat Channel Di video kali ini saya akan berbagi informasi Mengenai cara pembayaran pajak kendaraan tahunan Dengan cara yang sangat-sangat mudah, simpel dan juga sangat cepat prosesnya Nah jadi kalian tidak perlu mengantri dan juga tidak perlu membawa persyaratan seperti katektur dan lain sebagainya Nah gimana caranya? Ini dia caranya Nah oke langsung saja Untuk langkah yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah Kalian harus menyiapkan satu buah aplikasi online ya SamSat online Kalian bisa mengunduhnya di Playstore di handphone Android kalian Nah informasi juga Setiap provinsi itu memiliki aplikasi yang berbeda Contohnya seperti di Jawa Barat itu menggunakan aplikasi Sambara Nah sedangkan untuk di Jawa Tengah itu namanya Sakpole Kalau untuk di Jawa Timur itu menggunakan aplikasi yang namanya Sambsat Jatim Nah sebenarnya isi dari aplikasi tersebut meskipun berbeda-beda aplikasinya Itu kurang lebih sama Secara umum kurang lebih sama isinya ya Jadi cara penggunanya juga cukup mudah Nanti kalian tinggal buka aplikasinya Pilih menu Pilih salah satu menu Lalu kalian nanti akan disuruh untuk memasukkan nomor polisi Dan juga nomor rangka ya Biasanya 5 digit angka terakhir dari nomor rangka di kendaraan kalian Untuk nomor rangkanya bisa kalian dapatkan bisa kalian lihat di STMK kendaraan kalian Terus juga kalian harus memasukkan NIC sesuai KTP dari atas nama STMK di kendaraan tersebut Nah setelah proses memasukkan data tersebut selesai Nanti kalian akan mendapatkan yang namanya kode bayar Nah kode bayar tersebut adalah merupakan kode khusus Kode pembayaran untuk pajak kendaraan kalian yang bisa kalian bayarkan di ATM terdekat Tapi saya rekomendasikan kalau untuk di Jawa Barat itu menggunakan ATM BJB atau Bank BJB Karena saya sering melakukan pembayaran di bank lain itu sering gagal gitu ya Tapi kalau BJB itu selalu berhasil gitu ya Mungkin karena BJB ini kan sudah khusus bekerjasama dengan perpajakan untuk di Jawa Barat Nah untuk cara penggunaan atau tutorial menggunakan aplikasinya saya siapkan di video yang berbeda Karena kalau beberapa aplikasi tersebut saya tutorialkan di video ini Jadi satu itu akan sangat panjang nantinya ya Jadi saya pisahkan saja untuk video kali ini Saya hanya menyampaikan atau mencari secara umum ya Nah jika kalian lakukan pembayaran dengan menggunakan kode bayar yang telah kalian dapatkan Nanti kalian akan mendapatkan struk dari ATM tersebut Nah struknya tersebut silahkan kalian simpan Dan saran saya silahkan kalian potongkan Takutnya nanti struk tinggal masih ada bukti di handphone Berupa foto seperti itu ya Nah struk ini nantinya kalian istilahnya tukarlah dengan cetakan STMK terbaru Jadi tetap setelah kalian bayar dan keluar setruk Kalian tetap harus mengundingi kantor samsan Untuk mencetak ulang dari STMK terupdate ya nantinya Namun itu tidak harus secara langsung ya Jadi kalian bisa besoknya besoknya lagi itu masih bisa Nah struk tersebut juga itu merupakan bukti pembayaran yang sah Jadi kalian meskipun belum mencetak ulang STMK yang baru Tetapi kalian sudah mendapatkan struk tersebut Jika di mana di perjalanan kalian mendapatkan ranjia Ranjia kendaraan Jadi kalian cukup menunjukkan struk tersebut Dan sudah dinyatakan sah sebagai pertanjangan STMK Atau pertanjangan kendaraan tanggung Nah sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sih prosesnya ketika saya mendatangi kantor samsan Nah sekarang saya sedang menuju kantor samsan terdekat untuk mencetak ulang STMK yang terbaru Oke jadi kita langsung saja bilang akan mencetak STMK dan sudah melakukan pembayaran Nah kita akan langsung diarahkan ke kasir BGB tanpa harus mengantri Nah barusan saya sudah memastikan kalau kita tidak perlu lagi menunjukkan KTP Dan kita langsung disuruh menunggu proses pencetakan STMK yang baru Nah ini dia jadi struk dan juga STMK hasilnya serahkan ke kasir BGB Nah ini sudah masih banyak orang yang mengantri Ya di belakang saya ada banyak beberapa orang yang mengantri Cuma saya yakin saya pasti lebih cepat Oke jadi hanya sekitar 2 menitan ya 3 menit kurang Nah cetak STMK sudah selesai dan ini 2 STMK ya Saya sekaligus memperpanjang 2 STMK Sangat cepat ya Nah menurut saya sekarang masyarakat tidak ada alasan lagi untuk malas membayar pajak Karena ini sudah sangat mudah sekali ya Tidak ribet tidak perlu matri ya Sangat mudah dimanapun bisa bayar pajak Oke semoga informasi ini bisa bermanfaat ya Terutama buat teman-teman yang masih merasa ribet Dan tidak tahu bagaimana ini harus membayar pajak calon setiap Semoga informasi ini dapat membantu Dapat berteman Oke Saya ada saja untuk video saya kali ini Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Thank you for watching Bye Terima kasih telah menonton